Pada tanggal 28 Oktober 2024, momen Hari Sumpah Pemuda, MTS Negeri Sembilan Cirebon menggelar Bulan Bahasa dan Sastra. Kegiatan yang diselenggarakan diantaranya pembacaan seribu puisi oleh guru dan siswa. Judul puisi dari Santri untuk Negeri, pembacaan puisi dipandu langsung oleh penulis puisi Agus Sugiyatno. Kegiatan lainnya berupa workshop kiat menulis karya sastra dan kias sukses menjadi Master of Ceremony MC, diikuti sekitar 100 siswa perwakilan kelas. Serta lomba cipta poster dan lomba cipta puisi bertema Hari Santri dan Sumpah Pemuda. Kepala MTS Negeri Sembilan Cirebon berharap melalui Bulan Bahasa dan Sastra bisa memberi edukasi kepada siswa untuk siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ayah Aliyah, Kepala MTS Negeri Sembilan Cirebon mengucapkan selamat memperingati Hari Bulan Bahasa. Dan kegiatan ini berdepatan dengan kegiatan Hari Sumpah Pemuda. MTS Negeri Sembilan Cirebon dalam rangka memperingati kegiatan Bulan Bahasa mengatakan beberapa kegiatan. Yang pertama, pembacaan seribu puisi oleh siswa dan guru. Yang kedua, ada satu kegiatan workshop, yaitu dengan tema bagaimana kiat menulis substra dan juga kiat menjadi MC yang baik. Kegiatan lainnya dalam Bulan Bahasa seperti optimalisasi kegiatan literasi melalui pojok baca, podcast, jazz kidding, atau jurnalistik karya ilmiah, dan majalah dinding yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Oktober hingga 2 November 2024. Hussein Sadra, RCTV, Cirebon